Halo guys, perkenalkan gue Aris Kiyal Kajri dari Reflectures. Industri perfilman dunia saat ini sudah semakin canggih, termasuk teknologi yang mereka terapkan terbaru dan yang paling populer saat ini yaitu CGI, atau Computer Generate Imaginary. Dalam bahasa Indonesia, CGI adalah aplikasi grafik komputer untuk membuat dan berkontribusi pada gambar dalam seni, media cetak, video game, film, program televisi, komersial, iklan, video, dan simulator. Nah, satu hal yang jadi pertanyaan kita semua adalah, bagaimana mereka membuatnya? Ya, beneran, gimana sih? Gambarannya kayak gimana? Terus software yang mereka gunakan itu seperti apa? Nah, kalau dengan animasi 2 dimensi mungkin kayak anime, itu sama gak sih konsep pembuatannya? Dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, di video ini gue akan share ke kalian 5 daftar software terbaik yang digunakan dalam proses pembuatan CGI. Apa aja softwarenya? Mari kita simak. 5. Cinema 4D Cinema 4D adalah software pemodelan 3D, animasi, dan motion grafis. Aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan asal Jerman, yaitu Maxon Computer. 5. Cinema 4D memiliki fitur animating, lighting, texturing, rendering, dan fitur-fitur umum yang ditemukan dalam aplikasi 3D modeling lainnya. Kelebihan yang dimiliki dari software ini adalah yang pertama, programnya yang ringan. Kedua, tidak memakan banyak memori saat meninstal. Dan yang ketiga adalah, tidak memakan terlalu banyak RAM. Software ini dibanderol dengan harga 2.800 euro, atau sekitar 45 juta untuk yang full versi. Atau istilahnya untuk studio gede lah ya. Atau ada lagi untuk 42 hari, ya untuk masa percobaan. Dan ada lagi untuk lisensi pelajar. Jadi, kalau kalian ada yang ingin belajar dengan, apa tentang software ini, kalian bisa menggunakan lisensi yang pelajar. 4. Zebras Ya, boleh dibilang, Zebras ini merupakan rajanya sculpting. Zebras ini adalah software modeling, texturing, dan painting. Yang unik dari Zebras ini adalah memberikan kemampuan kepada pengguna atau artis untuk meng-sculpting model seperti layaknya sculpting menggunakan clay. Zebras menjadikan sculpting digital sebagai standar industri. Fiturnya memberikan kita kemampuan untuk membentuk, mentekstur, dan memberi warna pada model digital kita secara real time. Untuk menggunakan Zebras yang versi full ya, ini dibanderol dengan harga 900 euro atau sekitar 14 juta rupiah. Nomor 3. 3DS Mark 3DS Mark adalah sebuah perangkat lunak grafik vektor 3D dan animasi. Ditulis oleh Autodesk Media dan Entertainment. Penggunaan software ini memang sangat komplek. Tidak hanya digunakan untuk membuat animasi, tapi juga digunakan di dunia arsitektur. Di dalam dunia arsitektur, software ini biasa digunakan untuk proses finishing, di mana proses itu meliputi pemasukan material, pemberian cahaya, pengaturan kamera, dan proses rendering. Harga yang ditawarkan untuk software ini yaitu 190 dolar atau sekitar 2,6 juta rupiah untuk per satu bulan sekali. Untuk yang versi percobaan, kita bisa menggunakan software ini sekitar 30 hari. Kemudian, ada lagi yang untuk lisensi pelajar, dan ini digunakan selama 3 tahun. 6. Autodesk Maya Boleh dibilang, Maya adalah software animasi standar Hollywood. Sama kayak 3DS Mark. Software ini sama-sama berasal dari perusahaan Autodesk. Bisa dibilang, adinya dari software 3DS Mark. Untuk pembuatan animasi 3D, Maya adalah yang paling terpopuler dan sering dikatakan yang terbaik pada masa kini. Selain itu, Maya juga sering digunakan untuk mendesain special effect pada film. Nah, salah satu film animasi Indonesia yang menggunakan software Maya yaitu film serial Kiko, yang diproduksi oleh MNC Animation. Tidak hanya studio luar, studio animasi di Indonesia juga rata-rata memang menggunakan software Autodesk Maya dalam proses pembuatan animasinya. Kalau kalian yang punya niat atau tujuan untuk terjun ke dunia industri, saya saran melayalah pelajari software ini. Karena seperti yang saya katakan tadi ya, Maya adalah software animasi standar Hollywood. Harga dari software ini sama kayak Autodesk 3DS Mark, yaitu $190 untuk per satu bulan sekali. Untuk yang versi percobaan sama 30 hari, dan untuk yang desensi pelajaran, itu digunakan selama 3 tahun. Oke, kita masuk ke urutan paling pertama, yaitu Blender. Kenapa saya pilih Blender di urutan paling atas? Karena Blender adalah software yang berbasis oven source. Artinya, software ini bisa digunakan untuk personal maupun komersial. Blender adalah perangkat lunak oven source, yang dibuat oleh Blender Foundation. Software ini digunakan untuk membuat film animasi, efek visual, model cetak 3D, dan pembuatan game. Blender mempunyai fitur yang sangat lengkap, diantaranya dimulai dari modeling, texturing, rigging, animation, compositing, video editing, simulation, dan masih banyak lagi. Namun, ada satu kelebihan yang paling saya kagumi, yaitu free lisensi. Gratis, ya. Nggak bayar. Jika kayak software 3D lainnya, coba bayangin aja. Udah gratis, fitur komplit, hasil render bagus, video tutorial di mana-mana. Jujur, saya katakan, Blender adalah software 3D terbaik untuk para pemula maupun yang sudah profesional. Ya, meskipun belum banyak studio animasi gede untuk mulai menggunakan software ini, namun saya yakin, kedepannya, Blender akan terus berkembang dan terus berkembang. Apalagi di versi terbarunya ini, ada render engine terbaru, yaitu EV. Nah, jadi, di sini kita bisa melihat rendering preview secara real time. Mungkin konsepnya kayak game kali ya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat gue sampaikan di video kali ini. Oke, next video, gue akan selesai ke kalian tutorial mengenai dasar animasi 3D, khususnya menggunakan software Blender. Blender. Jika kalian suka video ini, like, jangan lupa, share and subscribe channel Ravikturs. Kalau perlu, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video update-an terbaru yang akan gue upload. Gue Rizky Al-Fajri, and see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih.